oke teman-teman kita jumpa lagi di rayudi channel nah teman-teman video kali ini saya lagi sedang membawa radiatornya ke tukang servis karena mobil yang kemarin itu yang sudah saya upload videonya mesinnya kan itu oli bercampur dengan air ya dan sudah saya jelaskan kita harus cari tahu dimana sumber permasalahan dan biasanya kalau sampai oli bercampur air itu rata-rata secara umum yaitu karena mesin mengalami overheating ya atau panas berlebihan nah sekarang coba lihat di sini ini kotoran yang tersumbat di dalam radiator ya nah jadi mobil ini setelah mesinnya kita rakit ya tadi kemarin overhaul ya udah kita rakit kita naikkan dan ternyata mesin itu baru nyala belum sampai setengah jam itu langsung mendidih air radiatornya di tabung reservoir itu air mendidih temperatur tinggi ya Nah jadi di sini penyebabnya sudah ketahuan teman-teman masalahnya ada pada radiator yang mampet nah ini ya seperti ini kotorannya banyak sekali teman-teman dan kondisi radiatornya itu sudah berkarat jadi kita ganti pipa atas dan bawah ya ini kan mobilnya Suzuki Carry 15 ya Nah jadi mobil kita tuh kalau ngalamin mesinnya sampai overheat panas ya itu mesti cari tahu ya pasti ada penyebabnya kalau ngalamin sampai jebol packing slenderhead atau gasket jebol mesti ngangkat separoh mesin atau turun mesin semua itu masih cari tahu sumber masalahnya di mana kalau tidak nanti bisa terulang lagi teman-teman seperti itu ya di radiatornya coba kita lihat ini tukang servisnya Bapak Udin ini radiatornya ya ini setelah kita adakan perbaikan dan sudah selesai radiatornya termasuk pipa seluruh air selang atas selang bawah diganti karena sudah keropos dan kotorannya ini ampun ampun ya ini tanah isinya seperti ini ya teman-teman coba lihat Wow 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 serem sekali ya teman-teman Oke jadi inilah permasalahannya Kenapa sampai mobilnya mengalami overheating dan akhirnya dampaknya sampai oli bercampur air ya Nah ini sekarang sudah saya pasang dan mesinnya sudah saya nyalakan nah sekarang disini sudah nyala mesinnya dan ini masih kondisi dingin ya baru nyala mesin sekitar 5 menit Nah nanti selanjutnya kita akan kontrol ya kita kontrol biarkan mesinnya hidup kurang lebih sampai satu jam kita kontrol jarum temperatur ya teman-teman jadi mobil sobat nih jangan sampai indikator temperaturnya tidak jalan ya kalau yang pakai jarum gini harus jalan karena kalau nggak kita tidak bisa kontrol ya yang pakai indikator lampu yang merah kalau menyala itu tidak boleh menyala saat mesin hidup berarti ada yang tidak beres dengan mesin mobil kita yang berhubungan dengan mesin panas Nah sekarang kita akan mengontrol ya menunggu beberapa satu jam saya nyalakan ini dan ini kelihatannya sudah jauh berbeda dengan sebelumnya kita bersihkan radiator ya Tuan-tuan sudah selesai kayak disini dan lancar ya mesinnya sangat normal disini baik Sobat pencinta otomotif demikian video kali ini ini aja yang saya bisa bagikan buat teman-teman di kesempatan kali ini ya masalah di mobil ini yang menyebabkan kenapa sampai oli bercampur air dan temperatur itu tinggi nah penyebabnya karena bagian radiator tersumbat inilah salah satu penyebab kenapa mesin itu panas ya penyebab lain juga banyak ya termostat tidak terbuka water pump selang bocor macam-macam ya teman-teman tapi ini adalah salah satunya nah mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi teman-teman semuanya terima kasih sudah menonton teman-teman jangan lupa yang belum subscribe bantu subscribe kita berbagi selalu untuk edukasi buat teman-teman semuanya ya pecinta otomotif sampai jumpa lagi teman-teman salam sukses selalu rayu di channel bye